Jumpa lagi teman-teman, di channel saya Yudha Ft. Yudha, satu channel yang selalu memberikan tips teknik untuk kehidupan hari-hari. Nah, kali ini saya akan berbagi video tentang Bondex. Bondex adalah satu medjaya papancor yang telah ditemukan kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Banyak keunggulan dari Bondex ini, terutama dibandingkan dengan pekesteng, mudah pemasangannya, dan butuh waktu yang sangat singkat. Pertanyaannya adalah, apakah ketika memakai Bondex masih diperlukan rangka di atasnya? Sima aja video saya, jangan lupa like dan subscribe, dan gabung di video saya berikutnya. Terima kasih. Jadi penampakan Bondex itu seperti ini ya. Jadi plat besi yang dikasih. Lapisan galvalum, kemudian dipentuk profil. Nah, profil-profil itulah yang akan membuat kuat dari Bondex itu. Nah, kalau dilihat dari pemasangan Bondex memang masih membutuhkan steger ya. Cuman tidak akan serumit ketika memakai pekesting. Ini kita lihat bahwa tidak banyak dari penumpu di bawah yang dipasang. Karena Bondex sendiri sudah memiliki kekuatan. Kekuatan sehingga tidak dibutuhkan banyak perancah di bawah. Meskipun ini juga dipakai. Lebih praktis dibandingkan memakai sistem konvensional yang banyak sekali. Dipakai pada masa-masa 20 tahun yang lalu. Teman-teman ini saya ada di lantai 2 pembangunan gedung tingkat. Yang semuanya dikerjakan memakai konstruksi besi. Nah, ini untuk lantainya akan dicor dengan lapisan Bondex. Kemudian di atasnya ternyata ini dikasih Hermes ya. Perangkat Hermes. Meskipun dalam banyak antiteratur. Kalau sudah memakai Bondex itu tidak perlu memakai Hermes. Masih Hermes. Tapi ini dipakai lapisan Hermes di semuanya. Jadi tidak hanya di sambungan-sambungan Bondex-nya. Tetapi ini full memakai Hermes. Jadi menjadi kuat sekali tuturusi ini. Nah, ini di sudut yang lain. Kemudian untuk teknis dari pemasangan Hermes ini sebagian di las di tiangnya. Ini kemudian dikasih angkur. Ini ya. Sisi angkur kira-kira 5 cm dari ketinggian Bondex yang paling tinggi. Ini juga di tiap-tiap tepi. Ini masih angkur. Memang Bondex ini adalah satu penemuan yang kira-kira terjadi 10 tahun yang lalu ya. Jadi ditemukan satu cara pengecoran yang tidak perlu memakai banyak backesting. Sehingga karena pembuatan backesting sendiri itu lama. Jadi ditemukan metode Bondex ini. Udik ini ada beberapa ukuran ya dan ketebalan. Tergantung dari beban yang akan dipikul oleh lantainya. Serba besar lantai itu akan kuat diberi beban. Nah ini yang sudah dicor ya. Yang kemarin masih terlihat Bondex dan Hermesnya. Ini sudah dicor. Yang kemarin masih terlihat. Ini seperti ini. Terlihat. Tulangan kecil yang untuk nanti untuk memperkuat dinding. Sudah hilang Hermesnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.